GADIS CULUN YANG MENJADI TARUHAN Bab 13 Apa maksud ucapanmu, Naina? Apakah serius dengan ucapanmu saat ini? Agak nampak begitu senang. Pujaan hatinya telah menerima cintanya. Aku serius, kak. Aku mau menerima cinta kakak dan mencoba menjalin hubungan dengan kakak. Ucap Naina sambil tertunduk. Rasanya ia sungguh merasa malu dengan ucapannya sendiri. Apalagi ia menerima cinta agak di depan anaknya sendiri. Untung saja saat ini Zelin tengah sibuk menyedot minumannya tanpa memperdulikan pembicaraan mereka. Agak meraih jemari Naina. Kau sedang tidak bercandakan, Naina. Tanya agak memastikan kembali. Naina menggeleng. Aku serius, kak. Balas Naina mencoba tersenyum. Ak. Syukurlah. Terima kasih, Naina. Terima kasih. Agak nampak begitu senang. Tangannya semakin erat memegang tangan Naina. Untuk pertama kalinya ia akan mencoba menjalin hubungan dengan wanita yang sudah berhasil meruntuhkan benteng. Pertahanannya Naina hanya tersenyum sebagai jawaban. Naina dapat melihat dengan jelas ketulusan dari wajah Aga saat ini untuknya. Semoga keputusanku kali ini tidak salah. Batin Naina penuh harap. Tak. Abis ini, keluh Zelin sambil menunjukkan minuman di gelasnya yang sudah habis pada Naina. Minum punya kakak saja mau. Tawar Naina yang diangguki cepat oleh Zelin. Tidak perlu, Nay. Biar aku pesankan yang baru saja. Ucap Aga. Naina nampak berpikir sejenak kemudian mengangguk sebagai jawaban. Setelah minuman baru untuk Zelin datang dibawa oleh pelayan, Aga dan Naina pun kembali melanjutkan pembicaraan mereka. Suasana yang awalnya sedikit canggung itu pun akhirnya menghangat sebab Aga mulai membahas hal-hal yang membuat Naina terbawa akan pembahasan Aga. Jadi kenapa tadi kau menangis di dalam mobil? Tanya Aga yang sejak tadi merasa penasaran. Naina terdiam beberapa saat. Tidak ada apa-apa, kak. Aku hanya teringat tentang masa laluku yang kelem. Balas Naina dengan jujur tanpa menjelaskan orang di masa lalunya. Aga mengangguk paham. Kau bisa menjadikanku tempat untuk berbagi. Ucap Aga yang dapat menangkap jika Naina tidak ingin bercerita tentang hidupnya saat ini. Naina tersenyum. Terima kasih, kak. Jarum jam terus berputar ke arah kanan, setelah cukup menghabiskan waktu di dalam kafe sambil bercerita, mereka pun memutuskan untuk pulang saat melihat wajah Zelin sudah mengantuk. Kabar hubungan Naina dan Aga yang sudah menjadi sepasang kekasih itu pun akhirnya terdengar juga oleh Sasa, Dimas, dan Torik. Akhirnya, Aga bisa juga menaklukkan hati pujaan hatinya. Ucap Torik saat mereka tengah berada di dalam kantin. Benar banget. Akhirnya gak sia-sia misi kita untuk menyantukan Aga dan Naina selama ini. Ucap Sasa merasa senang. Dimas yang mendengarkan ucapan dua sahabatnya mengangguk menyetujui. Semoga saja hubungan mereka berdua awet hingga ke pelaminan. Karena aku yakin Naina adalah wanita yang pantas untuk mendampingi Aga. Ucap Sasa penuh harap. Semoga saja. Ucap Dimas dan Torik hampir bersamaan. Tak lama kedua orang yang sedang menjadi bahan obrolan mereka pun datang. Lama banget nih pasangan baru datangnya. Ucap Sasa saat Aga dan Naina duduk bergabung bersama mereka. Iya, ini tadi kita antar laporan dulu sama Mbak Wiwin. Ucap Naina sambil berusaha menahan rasa malunya dengan sebutan pasangan baru oleh Sasa. Ngasih laporan sama Mbak Wiwin atau mesra-mesraan dulu sama Aga. Goda Torik yang berhasil membuat Rona merah muncul di kedua pipi Naina. Sudahlah, ayo makan dulu. Nanti keburu jam istirahatnya habis. Ucap Aga yang menyadari jika kekasihnya saat ini tengah menahan malu akibat godaan teman-temannya. Baiklah, ucap Torik sambil menahan tawanya. Mereka pun mulai makan dalam keheningan hingga kedatangan seseorang yang masuk ke dalam kantin membuat suasana siang itu mulai ricu akibat bisik-bisik karyawan. Lihatlah, Tuan Nil menuju ke arah kita. Apa Tuan Nil akan makan siang di sini siang ini? Wah, Tuan Nil tampan sekali. Naina yang turut mendengarkan bisik-bisik karyawan wanita itu pun mengangkat kepalanya lalu menatap pada pria yang kini tengah berjalan ke arah mereka. Dek! Pandangan sepasang mantan kekasih itu pun bertemu, namun Naina buru-buru memutus tatapan mereka dan kembali menunduk. Sedang apa Daniel di sini? Batin Naina merasa gugup. Selamat siang Presdir Nil. Asisten Marco Sapa Sasa dengan ramah saat Daniel berhenti di depan meja mereka. Marco menganggukkan kepala sebagai jawaban. Sedangkan Daniel menatap sejenak ke arah Naina yang sedang tertunduk lalu menatap pada Sasa dan mengangguk sebagai jawaban. Tumben sekali Presdir datang ke kantin siang ini. Ucap Sasa saat Daniel sudah berlalu dari hadapan mereka. Entahlah. Mungkin Presdir ingin makan siang di sini. Tebak Dimas. Dan benar saja, kini langkah Daniel mengarah pada ruangan khusus petinggi perusahaan yang sudah disediakan jika saja Presdir makan di kantin seperti siang ini. Semenjak bertunangan dengan Nona Queen, Presdir Nil terlihat semakin tampan. Puji Sasa sambil menatap punggung Daniel yang mulai hilang dari pandangannya. Memangnya sejak kapan Presdir Nil tidak tampan di matamu. Timpal Dimas yang terlihat berwajah keki karena Sasa memuji Presdir Nil. Sasa tertawa kecil. Sudahlah. Ayo makan lagi. Ucap Torik yang diangguki Sasa dan Dimas. Naina, apakah kau tidak menyukai makanannya? Tanya Aga yang sejak tadi memperhatikan Naina hanya sibuk mengaduk makanannya tanpa berniat memakannya. Naina tersadar dari lamunannya. Aku menyukai makannya, kak. Balas Naina lalu kembali melanjutkan makan siangnya. Kenapa aku merasa ada yang aneh pada Naina? Batin Aga sambil menatap pada Naina yang sudah kembali melanjutkan makannya. Di dalam ruangan yang berbeda, Daniel nampak memperhatikan interaksi Aga dan Naina dengan tatapan yang sulit diartikan. Jadi mereka sudah benar-benar menjadi sepasang kekasih saat ini. Tanya Daniel pada Marco yang duduk di depannya saat ini. Marco mengangguk. Tuan Aga dan Nona Naina sudah menjalin hubungan sejak dua minggu yang lalu, Tuan. Jelas Marco. Dua minggu yang lalu. Berarti setelah aku dan Queen bertunangan. Tebak Daniel yang diangguki oleh Marco. Daniel nampak menarik BBR ke samping. Apa dia ingin lari dariku dengan menjalin hubungan dengan Aga? Daniel tertawa sinis. Marco, apa kau sudah mendapatkan informasi yang aku minta? Tanya Daniel setelah cukup memperhatikan interaksi Aga dan Naina. Untuk saat ini hanya informasi yang sama yang saya dapatkan, Tuan. Apa kau sudah tidak bisa diandalkan saat ini, Marco? Hal kecil begitu saja kau sangat sulit mendapatkannya. Cecar Daniel menatap sinis pada asistennya. Maaf, Tuan. Saya akan mencari informasi aslinya secepat mungkin. Ucap Marco. Karena sampai saat ini informasi yang ia dapatkan masih tetap sama dan belum ada fakta baru yang ia dapatkan dari hasil pencarian anak buahnya. Malam bertaburan bintang malam ini menemani Aga dan Naina yang sedang menikmati acara makan malam romantis mereka di salah satu kafe yang dulunya menjadi tempat ungkapan cinta Aga pada Naina untuk pertama kalinya. Tempat ini tidak pernah berubah. Tetap cantik dan membuat hati nyaman. Ucap Naina dengan tersenyum sambil menatap indahnya pemandangan kota dari tempat ia berada. Aga yang duduk berhadapan dengan Naina pun turut tersenyum. Jika kau menyukainya, kita bisa terus datang ke tempat ini setiap harinya. Naina dengan cepat menggeleng. Tidak perlu, Kak. Aku menyukainya bukan berarti kita harus pergi ke tempat ini setiap hari. Lagi pula makan di tempat seperti ini pasti sangat mahal. Ucap Naina sedikit pelan di akhir kalimatnya. Aga hampir saja tertawa melihat ekspresi Naina yang sangat lucu saat mengatakan mahal. Jika kau ingin aku tidak masalah. Lagi pula hanya untuk makan di tempat seperti ini bukanlah hal besar untuk Aga. Tidak. Tidak perlu, Kak. Naina dengan cepat menggelengkan kepalanya. Menolak keras tawaran Aga. Baiklah. Satu kali seminggu saja kalau begitu. Dan jika kau merasa bosan, aku akan mengajakmu ke tempat yang tak kalah indah dari ini. Terserah kakak saja. Ucap Naina menurut. Kedatangan pelayan yang membawakan hidangan makan malam pun memutuskan percakapan singkat antara mereka. Ayo makan dulu. Ajak Aga yang diangguki oleh Naina. Setelah 20 menit menikmati makan malam dalam keheningan, Aga pun mengajak Naina untuk bangkit dan menuntun Naina menuju ujung rooftop. Jika dari sini pemandangannya terlihat semakin indah bukan? Tanya Aga yang saat ini berdiri di belakang Naina. Naina mengangguk tanpa membalikkan tebuhnya ke arah Aga. Sangat indah, gumamnya sambil menutup mata. Menikmati hembusan angin malam yang menerpa wajahnya. Namun keindahannya tidak seindah wajahmu, Naina. Ucap Aga dengan lembut hingga membuat Naina membuka kedua kelopak matanya. Apa kau tahu, Naina? Aku kira tidak akan ada satu wanita pun yang dapat mengalahkan cantiknya wajah mamaku di dalam hidupku setelah kepergian mamaku waktu itu. Ucap Aga tiba-tiba hingga membuat Naina membalikkan tebuhnya menatap pada Aga. Apa maksud ucapanmu, Kak? Tanya Naina sedikit terkejut. Aga menghela nafas panjang lalu menatap pada langit. Mamaku sudah berada di atas sana saat ini. Naina mengikuti arah pandangan Aga. Kakak, Naina tertegun saat menyadari maksud ucapan Aga. Ya, mamaku telah pergi meninggalkanku sejak tujuh tahun yang lalu. Kedua mata Aga nampak berembun saat menyebutkan kenyataan yang sangat sulit ia terima hingga saat ini. Tujuh tahun yang lalu, menjadi hari yang paling menyakitkan di dalam hidupku. Hari yang menjadi terakhir kalinya aku melihat wajah teduh dan damai yang selalu menemani hari-hariku selama 22 tahun aku hidup di dunia. Kecelakaan emut yang menimpa mama dan papaku waktu itu merenggut niwa mama dari kehidupanku yang saat itu tengah menunggu kehadirannya di acara wisudaku. Hari yang aku kira menjadi hari membahagiakan di dalam hidupku karena telah mewujudkan harapan mama untuk menjadi wisudawan terbaik ternyata menjadi hari yang paling menyakitkan karena di hari yang bersamaan aku harus kehilangan sosok wanita yang paling berharga di dalam hidupku. Naina begitu tertegun. Sosok Aga yang ia lihat selama ini selalu dingin dan pendiam itu kini menunjukkan sisi kelemahannya saat menceritakan sosok wanita yang paling berharga di dalam hidupnya. Bahkan saat ini Naina dapat melihat cairan bening itu hampir terjatuh di kedua pelupuk mata Aga. Aga terus bercerita hingga Naina pun larut dalam cerita menyedihkan yang keluar dari mulut Aga. Aku paham jika kakak pasti sangat sulit untuk menerima kenyataan akan kehilangan sosok yang paling berharga di hidup kakak. Tapi kakak tidak boleh larut dalam kesedihan karena saat ini banyak orang-orang yang sangat menyayangi kakak dan membutuhkan kakak untuk tetap hidup demi masa depan kakak. Ucap Naina sambil mengelus lengan Aga. Aga menampilkan senyuman tipisnya. Bolehkan aku meminjam dekapanmu sejenak? Izin Aga. Naina nampak berpikir sejenak lalu mengangguk sebagai jawaban. Terima kasih. Ucap Aga lalu membenamkan tulbuh mungil Naina ke dalam dekapannya. Aku harap kau adalah wanita yang dikirim Tuhan untuk menggantikan sosok mama yang tidak pernah hilang di dalam hidupku. Ucap Aga penuh harap sambil menghirup aroma tebuh Naina yang mulai membuatnya nyaman. Naina memejamkan kedua kelopak matanya. Menikmati kehangatan dekapan yang Aga berikan kepadanya. Tanpa sadar Naina pun turut membalas dekapan Aga hingga Aga semakin mempererat dekapan mereka. Terima kasih telah mengharapkan namaku di dalam doa-doa kakak. Ucap Naina yang mulai merasakan perasaan aneh yang sempat ia rasakan sebelumnya saat bersama dengan Daniel. Semakin hari bersama Aga semakin membuatnya bergantung pada perhatian dan kasih sayang yang pria itu berikan. Bahkan malam-malam yang dulunya Naina lalui dengan kesendirian dalam kenangan pahit bersama masa lalunya kini telah kembali hidup dengan kehadiran Aga di hidupnya. Naina tak dapat membendung rasa yang seharusnya ia jaga. Kasih sayang tulus dari Aga benar-benar membuatnya terhanyut dalam perasaan cinta yang pria itu berikan. Sosok Aga yang pendiam dan dingin namun penyanyang membuat arti tersendiri di hidup Naina. Aga bahkan bukan hanya menyayanginya. Tapi juga menyayangi anaknya dan juga keluarganya. Aku mencintaimu, Naina. Ucap Aga sambil memejamkan kedua matanya. Detak kedua jantung yang berdetak begitu kencang itu saling beradu. Perasaan kasih sayang pun semakin hanyut menyelimuti jiwa kedua insan manusia yang saling berdekapan itu. Di ambang pintu memasuki rooftop, sepasang kekasih yang sudah memiliki ikatan nampak memperhatikan interaksi kedua insan yang masih larut dalam dekapan erat Aga dan Naina. Apa kita masih mau berdiam di sini Daniel? Tanya Queen yang sejak tadi hanya diam sambil mengikuti arah pandang Daniel. Kita makan di tempat lain saja. Ucap Daniel dengan dingin lalu mengajak Queen untuk masuk kembali ke dalam lift. Tapi aku ingin makan di sini, Daniel. Queen terdengar tidak setuju dengan keputusan kekasihnya. Jika kau ingin, makanlah di sini tapi tidak denganku. Ucap Daniel. Queen terdengar mendengus. Apa karena sepasang kekasih tadi yang membuatmu tidak berselera? Tebak Queen. Tentu saja tidak. Mereka tidak ada arti apa-apanya untuk membuat seleraku hilang. Kilah Daniel. Untung saja Queen tidak dapat melihat dengan jelas wajah wanita yang sedang berada di dekapan Aga hingga Queen tidak berpikiran macam-macam. Namun tidak dengan Daniel. Pria itu dapat mengenali dengan jelas siapapakah pemilik tebuh mungil itu. Tebuh yang dulunya selalu pasrah berada di bawah kungkungnya. Tapi akan memakan waktu lama jika kita mencari tempat makan yang baru Daniel. Dan aku sangat menginginkan makan di tempat ini. Rengek Queen. Mendengar permintaan tunangannya itu membuat Daniel yang terus berjalan itu pun menghentikan langkahnya. Baiklah. Kita akan makan di sini. Putusnya pada akhirnya. Daniel menatap layar ponsel lamanya yang baru saja ia ambil dari dalam lemari pakaiannya dengan tatapan yang tak terbaca. Ratusan foto saat ia masih kuliah di dalam negeri dulu masih tersimpan di penyimpanan internalnya. Jemarinya terus menggeser setiap foto yang membuat wajahnya menampilkan ekspresi yang berbeda-beda. Daniel menarik BBR ke samping saat melihat videonya dan ketiga sahabatnya sedang bertanding di acara kampus menjadi pusat perhatian para wanita yang memang menjadikan mereka sebagai idola terlebih dirinya. Hingga beberapa saat usapan jari jempolnya terhenti saat sebuah foto yang menampilkan wajah tampannya dan seorang wanita berkaca mata tebal membuat pandangannya kini terisi penuh dengan foto itu. Naina, Daniel tersenyum sinis saat menyebutkan nama wanita yang berada di sebelah fotonya itu. Hanya satu buah foto yang masih ia simpan saat Naina menginap di apartemennya setelah mereka melakukan percinaan yang cukup panjang waktu itu. Wanita lugu dan polos seperti dirimu berani-beraninya mengabaikan pesanku begitu saja. Wajah Daniel berubah dingin saat mengatakannya. Ingatan-ingatan masa lalu tentang malam penasnya dan Naina mulai memenuhi benaknya. Daniel mematikan layar ponsel lamanya. Meletakkan kembali ponsel itu ke dalam lemari dan menguncinya rapat. Seakan Daniel sangat takut jika seseorang berniat mengambil ponselnya dan mencuri pandang isi dalam ponselnya. Kau tidak akan bisa lari dariku, Naina. Gumam Daniel entah dengan maksud apa. Tengah malam Naina nampak terjaga dari mimpi buruknya. Nafasnya terdengar tersengal-sengal. Keringat dingin pun terlihat membasahi pelipisnya. Zelin yang merasakan pergerakan Naina pun ikut terbangun. Mata putri kecil Naina itu nampak merah sambil menatap pada ibu yang ia ketahui adalah kakaknya. Tak, napa bangun? Tak, tanya Zelin sambil mengucek kedua matanya yang berat. Daniel, satu nama yang membuat mimpinya menjadi buruk itu pun keluar dari BBR mungil Naina. Naina masih terlihat diam di posisinya tanpa mendengarkan pertanyaan Zelin putrinya. Tak, suara Zelin kembali terdengar. Wajah Zelin nampak bingung melihat kakaknya yang hanya diam sambil menatap lurus ke depan. Tak, lagi-lagi Zelin berusaha menyadarkan Naina dengan mengguncang lengan kecil Naina. Zelin, ada apa? Kenapa Zel bangun? Tanya Naina sedikit terkejut melihat kedua mata putrinya sudah terbuka bahkan kini sudah duduk di sebelahnya. Akibat memikirkan sosok yang ada di dalam mimpinya membuat Naina tidak sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Zel bangun kalna tak bangun. Jawab Zelin denga polosnya. Zel atut ini. Tak diam-jah. Ucapnya dengan BBR mengkerut. Apalagi cahaya lampu yang redup membuat Zelin yang takut gelap semakin takut dengan tingkah Naina. Maafkan kakak, Zel, Naina segera menghidupkan lampu kamarnya hinggalah dapat melihat wajah putrinya dengan jelas. Masih ngantuk, kan? Ayo tidur lagi. Ucap Naina sambil mengelus kepala Zelin. Nanti tanda bangun lagi. Tanya Zelin memastikan. Naina menggeleng. Kakak akan tidur dan bangun jika sudah pagi. Balas Naina menenangkan putrinya. Ayo tidur lagi. Dengan lembut Naina pun membaringkan tubuh Zelin di atas erjang. Dekap. Tak. Pinta Zelin sambil mendekatkan tebuhnya pada Naina. Ia. Ayo, ucap Naina lalu mendekat erat putrinya. Setelah Zelin kembali terlelap, ingatan Naina pun kembali pada mimpi buruknya tadi. Wajah Naina seketika menegang karena melupakan sesuatu yang menjadi petunjuk siapakah Zelin yang sebenarnya. Daniel, semoga kau tidak akan pernah menyadari suatu kemiripan dari wajah Zelin denganmu. Ucap Naina penuh harap sambil mengelus sesuatu kemiripan yang ia maksud. Malam semakin larut. Namun Naina masih tetap terjaga menjaga malaikat kecilnya yang semakin lelap tertidur di dalam dekapannya. Ting. Ting. Sebuah notifikasi yang masuk ke dalam ponselnya membuat Naina dengan hati-hati menyambar ponselnya yang ada di atas nakas. Kak Aga. Gumam Naina membaca nama pengirim pesan. Naina, apakah kau sudah tidur? Sebuah pesan masuk dari Aga berhasil membuat senyuman terbit di kedua sudut BBR Naina. Jemari Naina pun mulai berselancar di atas layar ponselnya membalas pesan Aga. Aku baru saja terbangun dari tidurku, Kak. Kenapa kakak belum tidur? Karena aku masih sibuk memikirkanmu. Dek. Balasan singkat dari Aga berhasil menggertakkan dada Naina. Apakah kak Aga menggodaku? Naina nampak tersenyum malu dengan pesan singkat pria dingin yang kini berstatus sebagai kekasihnya itu. Apakah kau sudah kembali melanjutkan tidurmu? Pesan dari Aga pun kembali masuk setelah beberapa menit Naina hanya diam sambil menghayati perasaan apa yang kini ia rasakan. Belum, Kak. Tidurlah. Aku juga akan tidur. Tidak baik untuk kesehatanmu jika terlalu lama begadang. Baiklah, Kak. Tidurlah dengan nyenyak. Semoga mimpi indah. Aku mencintaimu. Balasan pesan terakhir dari Aga benar-benar membuat D dan Naina menghangat. Aku tidak menyangka jika kak Aga bisa semanis ini. Naina mengusap layar ponselnya yang sudah empty. Dapat ia rasakan jika Aga benar-benar tulus padanya tanpa mengharapkan imbalan apapun atas cintanya. Maafkan aku, Kak. Jika suatu saat nanti aku mengecewakan kakak. Naina menghela nafas panjang. Wajahnya yang cerah mendapat ungkapan cinta dari Aga redup begitu saja saat menyadari jika ia masih menyimpan sebuah rahasia besar pada Aga yang kini berstatus sebagai kekasihnya itu. Bolehkah aku bersikap egois? Jika saat waktu itu tiba dan kakak mengetahui fakta yang sebenarnya dan kakak akan tetap mau menyayangiku dan Zilin. Naina menatap pada langit-langit kamarnya. Berdoa dengan penuh harap agar harapan barunya setelah bersama dengan Aga dapat terwujud. Amara, kau ingin kemana pagi-pagi begini? Naina yang baru saja keluar dari dalam kamarnya dibuat terkejut melihat adiknya yang sudah nampak rapi dengan pekayan bepergiannya. Pagi ini Mara ada urusan penting di kampus dengan teman Mara di kampus, Kak. Dan Mara harus berangkat pagi-pagi sekali agar dapat menemuinya. Karena dia adalah orang yang sangat sibuk. Jelas Amara. Urusan penting apa? Bukankah kau hanya tinggali sudah saja? Naina nampak bingung mendengar penjelasan adiknya. Mara akan menjelaskannya kapan-kapan, Kak. Sekarang Mara berangkat dulu. Amara menyambar tangan Naina lalu segera berlalu dari hadapan Naina. Anak itu aneh sekali, kepala Naina menggeleng melihat sikap aneh adiknya hari ini. Adikmu sudah berangkat, Nai. Tanya ibu yang baru saja keluar dari dalam kamarnya. Naina mengangguk. Amara baru saja berangkat, Bu. Ibu mengangguk paham. Ayo sarapan dulu. Ajak ibu yang diangguki oleh Naina. Setelah sarapan pagi dan berpamitan pada ayah dan ibunya dan tak lupa menitipkan Zelin yang masih tertidur, Naina pun segera berangkat menuju perusahaan Alexander menggunakan motor kesayanyannya. Saat terjebak macet di lampu merah, Naina yang sejak tadi merasakan seperti ada seseorang yang memperhatikannya pun menolehkan kepalanya ke arah kiri di mana sebuah mobil mewah B warna hitam berada di samping motornya. Tak lama memandang pada mobil yang berada di sampingnya, Naina dibuat tergejut saat kaca jendela mobil perlahan diturunkan dan Naina dapat melihat dengan jelas siapakah sosok yang sejak tadi memperhatikannya. Terima kasih telah menonton!